Hai Hai Fikiswa Isra'u al-mi'raj Sekarang Iyam Ali Zainal Abidin Bin Muhammad al-Hadi al-Barzansia Kakihnya pengharap mulut Barzansia Disyarahkan oleh cucunya Dibu'nama kitab Kajudibti Hajj ala Nuhri wa Hajj Di karang Sayyid Ja'far Ismail al-Barzansia Kemudian ada kitab Al-Aya Az-Zahim al-Bahir Bil-mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal-Akhirah Karang al-Ibam al-Hafib Isyaf Sudin Muhammad Ibn Yusuf Al-Akhirah Satu lagi kitab Beliau Ayatul Bayjinah Bil-mi'raj Sayyidul Ahli Ardi waslamawad Kemudian ada kitab Ismatul Mi'raj Karangan Sayyid Uthman Sha'far Bil-Muhammad Sha'far Kemudian ada lagi kitab Afdhulul Manhaj Fi Ismat Isra'u al-mi'raj Karangan imam al-Hafib Syahabullah Mustafa al-Marawakim Kemudian kitab Tau Ustirat Bifadli Raja Bofis So'al Mi'raj Karangan imam sayyid Muhammad Amin al-Qurdi Kalau dari Jawa Barat dan Banten Bondok-bondok pesantren salat Yai-kiayi salat Sandri-sandri salat Kalau masuk bulan rojat Itu pasti ngaji pasaran Menghatamkan kitab Tau Ustirat Terus ada kitab Mi'raj Muhtasar Mi'raj Karangan Syih Yusuf Bin Ismail Al-Nabha'an Kemudian ada kitab Ustair Almi'raj Hasyia Ad-Dardir. Yang bingkaran oleh Muhammad, Adil Barkat Ad-Dardir. Ulama-ulama Betawi. Ulama Betawi zaman dulu, setiap bulan rojab, pasti mereka dengan santri-santrinya, dengan jamaahnya, itu ngatani kita Ad-Dardir. Cuma sekarang, pelama Betawi ada jarang. Kalau ulama Betawi dulu, ya. Mereka setiap bulan rojab itu, pasti mengatakan kita Hasyia Ad-Dardir. Matanya ke Satul Mi'rad. Sekarang Adil Medhi Muddin Al-Rafiq. Kemudian ada lagi kita, Mu'ti Sadul Qubra'udu Sayyidil Ambiya. Sekarang Adil Medhi Syair Nafi Al-Jawad. Kemudian kitab Yawakit Taj Al-Wahad. Di Surah Al-Mi'rad. Sekarang Adil Medhi Muhammad, Bin Muhammad Al-Hadi Al-Katani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyya. Bil Mi'rad Khairi Al-Bariya. Sekarang Adil Medhi Guru Besarkan. Imam Ahlu Sunawal Jama'ah Abuya. Al-Sayyid Al-Habib Muhammad Bin Alwi. Al-Maliki Al-Hashari Al-Mahki. Kalian baca kitab kita tersebut, maka kalian insyaAllah akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang Israq Al-Mi'rad. Faham? Apal pikir-pikirnya. Ada berapa yang beri? Karena ada yang rekam. Tinggal buka rekamannya. Lihatlah apa saja yang kita sebutkan. Nah, saya hanya pada se-inti, suami Allah. Intinya, suami Allah. Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menerima satu perintah yang mulia. Satu perintah yang agung. Satu perintah yang suci. Satu perintah yang penting. Satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab semua yang keras. Ketika Allah perintahkan haji melalui Al-Quran. Tidak berlaku selagi. 10 jam saat. Banci. Bagi-bagi semangat semangatnya banci. Besok ganti. Bagi sopeng. Itu adalah program ini. Saya pulang itu. Saya pikir, saya hadir semangat. Saya ada misalkan semangat. Kenapa itu kan? Allah perintahkan haji melalui apa? Sonato. Zakat. Jihad. Melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Al-Quran. Allah undang langsung dari Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu pentingnya. Begitu utamanya. Begitu didahulukannya perintah tersebut. Kenapa ya saya? Saya kalau mau suruh. Saya punya asisten. Eh. MT pergi ke sana. MT pergi ke sana. Kalau mau nyuruh perkara-perkara yang biasa. Dan kalau mau nyuruh perkara yang penting. MT sekarang datang ke ruangan pribadiana. Tidak ada parah. Langsung anak kasih ke Allah. Kan begitu. Nah. Allah undang Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Berjumpa langsung dari Allah untuk menerima perintah tersebut. Yang berjumpa langsung dari Allah untuk menerima perintah tersebut. Malah ekat Jibril gak pernah ketemu langsung dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad bahkan sanggalnya berjumpa dengan Allah. Kenapa sanggal itu menjadi mulia? Sanggal itu menjadi mulia. Karena bercampur dengan sesuatu yang mulia. Yaitu kan tiba-tiba Nabi Muhammad. Jadi begitu pentingnya perintah sholat. Sampai-sampai Allah undang Nabi Muhammad. Boleh kemanyakan saudara-saudara? Wasiat saya, nasihat saya. Dahulukan sholat. Utamakan sholat. Jangan kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Jangan sampai kau tinggalin kau punya sholat. Lihat kalau orang saya kata. Manusia-manusia sekarang. Banyak manusia-manusia rusak. Manusia-manusia pejat. Manusia-manusia bajigan. Manusia-manusia priadab. Yang meninggalkan Allah karena urusan berubah. Di masjid-masjid, di musholat-musholat. Terdengar. Hayy ala sholat. Hayy ala sholat. Eh, kalian yang dagang. Berhenti dulu dagangnya. Yang tidak toko, tutup dulu ke pokoknya. Yang usaha, berhenti dulu. Yang kerja, berhenti dulu. Yang depan komputer, berhenti dulu. Ayo utup. Kalian yang di atas kursi, pakat, jabatan. Keluar dulu. Angkat kaki dulu, sholat, kembali kepadaku. Akan tetapi, Panggilan Allah menggemar di mana-mana. Yang dagang tetap dengan dagangnya. Yang usaha tetap dengan usaha. Yang sibuk dengan urusan dunia, tetap dengan urusan dunia. Kalian lebih memilih panggilan perut. Daripada panggilan Allah. Masih panggilan sebut hamba. Saya takin banyak yang tepuk. Banyak ya. Kalian tinggalkan Allah. Kalian abaikan panggilan Allah. Dan lebih memilih panggilan perut. Pianak. Ini orang seperti ini. Yang tujuannya perut. Sampai Allah dia tinggalkan nilainya dia. Harga dirinya dia. Sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Kalian tinggalkan Allah. Demi harta, demi panggilan, demi jabatan, demi kekuasaan. Padahal Allah yang ngasihkan ini rezeki. Yang ngasihkan ini kehidupan. Eh, gak malu kalian kepada Allah. Satu hari berapa jam? Berapa jam? Dua belas. Dua belumat. Ambil empat jam. Untuk sholat. Dua belumat jam. Sama macam. Dua belumat jam. Dua belumat jam. Dua belumat jam. Ambil empat jam. Untuk sholat. Lima waktu. Sekaligus. Bacawi. Masih ada berapa jam? Masih ada dua belumat jam. Untuk urusan tidur. Urusan kerjaan. Urusan cari uang. Urusan perut. Urusan kurus anak. Urusan kurus istri. Urusan kurus suami. Masih. Masih. Dua belumat jamnya. Semuanya kalian ambil untuk urusan dunia. Masih. Kalian gak bisa. Meluangkan empat jam. Waktu untuk Allah. Yang memberikan kalian kehidupan. Terlaluan berpura-pura ini. Semua sekarang. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Habib. Saya gak bisa sholat. Ibu sejit. Sholat. Habib. Saya gak bisa sholat jamah. Sholat. Habib. Saya gak bisa sholat awal waktu. Sholat. Habib. Saya gak bisa sholat tengah waktu. Sholat akhir. Habib. Habibnya sholat begini sholat. Habibnya sholat duduk. Sholat. Yang penting jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Sholat. Sebab kenapa? As-sholatu roksur ibadah. Ikuti saya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu. As-sholatu. Roksur ibadah. As-sholat itu. Adalah kepalanya ibadah. As-sholatu roksur ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. As-sholatu roksur ibadah. Jadi sholat untuk kepalanya ibadah. Saya tanya kepala menutup ekor atau ekor ini kepalanya. Kalau ikut ekor. Ekor, ikut. Berarti aman ibadah yang baik itu ekor. Berarti yang menentukan. Yang menentukan. Yang memastikan. Baik. Uruhnya aman ibadahmu. Itu adalah sholat. Kalau lo punya sholat baik. Kau punya sholat bagus. Kau punya sholat sempurna. Maka seluruh aman ibadahmu baik. Walaupun sedikit. Bapak. Tapi kalau lo punya sholat rusak. Kau punya sholat hancur. Kau punya sholat berantakan. Maka seluruh aman ibadahmu. Bakal rusak, hancur, berantakan. Walaupun aman ibadahmu baik. Berarti sholat adalah tolak ukur. Yang menentukan baik buruknya ibadahmu. Ikuti saya semua. Sholat adalah tolak ukur. Yang menentukan baik atau buruknya seluruh amal ibadahmu. Faham? Faham? Coba baca aniskan di bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Sholat adalah tolak ukur. Sholat adalah tolak ukur. Sholat adalah tolak ukur. Sholat adalah tolak ukur. Berarti ya? Berarti ya? Berarti ya? Berarti ya? Saya nggak mau tahu pokoknya harus hafal. Pulang dari sini bawa hadisat. Pakai metode saya di rata. Semua ya ikuti ya bapak-bapak-bibu ya? Kita ngaji ya? Bicara dia. Pakai dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. 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 sholat itu adalah kepalanya ibadah satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim assolatu rasul ibadah sholat itu adalah kepalanya ibadah disambung ya, satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim assolatu rasul ibadah sesalatu rasul ibadah Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Rasul Ibadah Assalatu Rasul Ibadah Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Rasul Ibadah Assalatu Rasul Ibadah Alhamdulillah Bulan bawah Itu metode saya Makanya saya nanti di pesawat Saya umur 12 tahun Sudah hafal sempurna 200 tahun Itu intinya Nah khusus para pemuda Pemudi Assalatu Ibadah Assalat adalah Tiannya agama Maka berkuat Tian Agamamu Kokohkan Tian Agamamu Dengan apa? Dengan meramaikan Masjid-Masjid Dengan menjaga Assalat Cara memperkokoh Tian Agamamu Yang kedua Cara memperkokoh Dan memperkuat Tian Agama Dengan menyampaikan kebenaran Amal ma'ruf Bukan muka Menegakkan keadilan Jangan pernah kalian takut Jangan pernah kalian tunduk Kepada kesuliman Kamu karam Keciladilan Jangan pernah kalian takut Untuk menyampaikan kebenaran Morgor makan Ngambung ke perut Dan di morgor perut Ngambung ke kaki Pernah? Pernah? Pernah di penjara Sembilan kali Pernah lagi di tol Ada upaya percobaan Pembunuhan Pernah di tempat kaca Pernah dalam penjara Upaya percobaan Kalian untuk diracu Ia bagaimana berjuang Amin Di masa tuanya Di masa tua Dibatai dengan kecil Ditemak sampai mati Nyawanya Jiwanya Mereka korbankan Untuk anak cucu Di masa tua Jenggot yang memutih Upis yang memutih Di borbol tangannya Berada dalam Anak cucu Yang dalam tubuh Hingga pengang Hingga penjara Saya 2009 masuk penjara 2010 kasus Bapriuh 2009 kasus Kota 2011 kasus Ahmadiyah 2012 kasus The Mosque 2018 kasus HB palsu 2020 bebas Baru bebas Siap bebas Malam terang Besoknya dibawa Di borbol tangan Kurut Bebas lagi 2021 Ditahan lagi 7 bulan 15 hari Baru bebas 6 bulan Kenapa yang terakhir Ditahan Karena ceramah saya Yang membela 16 karir uang Saya tanya Nampak Sekarang Rakyat 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 Sudara-sudara Kasa HB prizik HB hakim saya Kami berkali-kali Ibu-ibu Berusaha Dibungkam Dikenjara Dikriminalisasi Dicadikan Kesalahannya Dihina Dificna Dicaci Dibagi Diusir Berusaha Untuk dibunuh Diracut Untuk dimatikan Untuk dihentikan Suara-suara Kebenaran yang disampaikan Perbacaannya Jawab Apakah kami penjahat? Penjahat Pianat Bantai 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 Halim Korupno Halim Ulang Rakyat Jual Masyarakat Terus Kenapa Satu jawabannya Karena Di dalam Tuguh kami Mengalir Dalah Suci Dagek Darah Berjuang Darah Darah Berjuang Darah Darah Keberanian Darah Kami Para Anak Kutusus Yang berjuang Darah Kami Yang berada Di balisan Paling depan Selama ini Relah Hancur Relah Finasa Demi Baksa Dan Rakyat Indonesia Assalamualaikum Allah 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 Ibu Saya bebas Siap Malam Cerama Besok Katanya Ceramanya Provokas Katanya Ceramanya Meresah Pertanyaannya Apa Isi cerama Saya Mau Tahu Mau Tahu Mau Tahu Alang Itu awal Awal Korona Saya Bila Hei Presiden Hei Presiden Hei Penyapat Hei Menteri Hei Pemerintah Hei Aparat Rakyat Kalian Turun Dalam Rumah Tapi Tidak Kalian Berikan Kebutuhan Kebutuhan Pokok Itu provokasi 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 Tapi katanya Provokasi Katanya Meresahkan Masyarakat Meresahkan 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 Atau pembela Alar Meresahkan Atau pembela Alar Saya tanya Dengan cerama itu Berasa Terwakili Tidak Berlanggini Tidak Berlanggini Tidak Berarti Yang goblok Siapa Saya Mereka Yang bodoh Saya Mereka Yang Biadab Saya Mereka Yang Tolol Saya Mereka Mereka Yang bilang Cerama saya Provokasi Cerama saya Meresahkan Masyarakat Padahal Cerama saya Membela Membela Itu yang pertama Yang kedua Saya bilang Terimakasih Dari aparat Mal-mal Perusahaan Perusahaan Asing Tetap Buka Di masa Tua Tapi Kenapa Warung Barung Kecil Belik Terimu Di Salah Saya Salah Provokasi Provokasi Meresahkan Yang ketiga Saya bilang Berapa banyak Pengangguran Pengangguran Di Indonesia Yang mudah Tidak Bina Kerjaan Tetapi Kenangan Kerja Terus Kalian Kirim Dari Cina Di Daerah Salah Salah Saya omong Terimakasih Beraras Terimakasih Tidak Terminat Terimakasih rakyat yang menelita, rakyat yang kelaparan rakyat yang kawasan rakyat yang tidak disusah terakan rakyat yang tidak dimakburkan rakyat yang tertinggal rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi rakyat yang dicurangi sehingga saya bersumpah dengan Allah untuk bangsa untuk NKRI, untuk Merah Putih untuk Pancasila, untuk Islam untuk ulama, untuk bangsa dan rakyat jarak yang cuma dipenjala nyawa bahar, jiwa bahar dana bahan, murah harganya tumpah hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat makanya jadi berjabat saya tidak sombong saya general kenapa kalau saya general saya tidak di sombong kalau general saya tidak lulus di akhirat tidak ada pangkat tidak ada jeneral tidak ada kapolri tidak ada pengiriman TNI tidak ada menteri tidak ada presiden yang punya pangkat yang punya pangkat yang punya jabatan yang punya tahta yang punya kekuasaan yang raja pada hari itu siapa? 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 Allah makanya kalian macam-macam sama rakyat betul? lahirnya rakyat saya tarik jawab gaji mereka dari siapa? makyap rumah diras mereka dari siapa? makyap seragam mereka dari siapa? makyap mobil diras mereka dari siapa? makyap makyap dan saya teman-teman mereka dari siapa? makyap ada dibakai buat TNI Rakyat buat TNI Rakyat dari siapa? makyap dari kami rakyat keringat rakyat air mata rakyat darah rakyat maka hendaknya kalian jangan taca-macam dengan rakyat kenapa? di atas menteri di atas kapoli di atas panglima di atas presiden ada ibu kandung kalian siapa? kami rakyat Indonesia assalamuala Allah 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 Indonesia Marneka 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 Allah 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 selamat berjabat-jabat ini berjabat yang baik amin amanat amin sebab berjabat sekarang jujur sama rakyat kalau ada maunya doang betul 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 Ustadz sama Ustadz berantem Yang satu kaya kuning, yang satu habib kuning Yang satu kaya hijau, yang satu habib hijau Yang satu kaya merah, yang satu habib berat Maksudnya apa Pak? Yang satu kaya BDI, satu habib BDI Satu kaya Golkar, yang satu habib Golkar Yang satu kaya Kiri Inggris, satu habib Berit Yang satu kaya Demokrat, satu habib Demokrat Yang satu kaya BKB, satu habib Jokowi Yang satu kaya Jokowi, satu habib Jokowi Yang satu kaya Prabowo, yang satu habib Prabowo dulu Besok nih, nanti ada kaya Anies, habib Anies Ada kaya Ganjar, habib Ganjar Gara-gara bila pilihan, gara-gara bila partai, gara-gara politik Ustadz sama Ustadz berantem Yang satu habib Jokowi, satu habib Jokowi, satu habib Jokowi Terus umat pun kemana ini? Loh kok bisa habib memimpin ya? Inilah namanya Imso Inilah namanya Tawassud Inilah namanya Tawassud Inilah namanya Tawassud Berada di tengah Enggak tekanan Enggak tekanan Kalian sendiri Yang bisa berfikir Mara ulang-ulang yang lurus Yang bisa dibeli dan marik Terakhir sudah bisa ditutup Tawassud Terima kasih Terima kasih